Dan untuk mengetahui situasi terkini dari tempat pemakaman korban, segera kita ikuti laporan dari reporter kami Giska Pasaribu di Deliserdang, Sumatera Utara. Giska, laporan Anda. Baik Aryo dan pemirsa terkait tewasnya juru sita penagihan pajak dari kantor pelayanan pajak Sibolga yaitu almarhum Parada Toga Fransianusiaan yang tewas saat menjalani tugas di Gunung Sitoli pada hari Selasa kemarin. Dan sore hari tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sudah berlangsung prosesi pemakaman jenazah yang berlokasi di tempat pemakaman umum Kristen di Jalan Turi, Kecamatan Medan Amplas. Dan pada pemakaman jenazah yang berlangsung sore tadi terlihat isak tangis keluarga kerabat dan para pelayat yang turut datang untuk mengantar kepergian terakhir almarhum. Dan memang Aryo suasana duka yang begitu mendalam masih tampak menyelimuti keluarga almarhum. Dan terkait kasus ini juga keluarga dan para kerabat lainnya juga sangat berharap kepada pihak kepolisian agar dapat mengusut tuntas kasus ini dan juga dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku yang menewaskan nyawa korban almarhum. Dan pemirsa pada pemakaman yang berlangsung sore tadi juga berlangsung secara militer dan juga tampak hadir Kasdam 1 Bukit Barisan serta Direktur Jenderal Pajak yang ikut hadir pada pemakaman yang berlangsung sore tadi. Dan sementara itu juga kami memperoleh informasi dari Kasubit Pelayanan Masyarakat Polda Sumatera Utara MP Nainggolan bahwa berdasarkan penyelidikan dan juga gelar perkara yang dilakukan tadi malam pada kamis pagi tadi pihak kepolisian sudah menetapkan kelima orang tersangka terkait tewasnya Parada Toga Fransia Nusiaan. Ada pun kelima orang tersangka tersebut, satu diantaranya merupakan tersangka utama yaitu berinisial AL yang merupakan pengusaha dari Karet Geta dan keempat orang tersangka lainnya merupakan karyawan dari tersangka utama AL. Dan pemirsa pihak kepolisian masih belum mengetahui secara pasti apa peranan dari keempat orang tersangka lainnya karena memang pemeriksaan masih terus berlanjut di Mapol Resnias. Sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali keadaan di studio, Aryo.